Video yang memperlihatkan Ruben Onsu seperti tak sadarkan diri saat berada di Majalengka, Jawa Barat, bikin khawatir banyak orang. Sang adik, Jordi Onsu, mengabarkan kondisi terkini Ruben. Jordi Onsu menyayangkan kondisi Ruben Onsu justru dia tahu dari media sosial. Diketahui, Jordi Onsu berkomentar menanyakan kondisi Ruben pada unggahan tersebut. Tadi pagi langsung aku kontak melalui wa dan telepon timnya ko Ruben. Kalau nggak ditelepon nggak ada info sama sekali malahan tahunya dari postingan. Padahal kejadiannya sudah dari malam kemarin, kata Jordi Onsu dalam pesan singkat kepada Detikom, Minggu, 19 Mei 2024, malam. Tapi alhamdulillahnya aman kata dokter, dehidrasi saja, nggak ada yang serius, tuturnya. Ruben pun dirawat di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sama seperti keterangan Jordi, Sarwenda pun menyebutkan jika suaminya itu mengalami dehidrasi dan terlalu letih saja bahkan sudah bisa bermain kembali bersama anak-anak. Ibu tiga anak itu mengatakan Ruben Onsu masih harus dirawat. Sarwenda mengatakan untuk keadaan lebih merinci. Menyer dan dokter yang tangani Ruben Onsu yang lebih mengerti. Kalau hari ini sih belum pulang. Terus lengkapnya aku nggak tahu. Coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya, karena kan yang nungguin mereka, katanya saat ditemui-ditemui di kawasan Menteng, Jakarta.